di luar biasa terlalu cuma buatnya kita hati gua kan Iya bener yang kamu bilang itu kamu deketin aku sama Pak Hendra cuma buat ngalahin infan kamu keterlalu Andre rata gunung awas rata tunggu Ratna yang kemarin cuma salah paham Ratna salah paham apa aku cinta sama kamu tuh tulus aku senang sama kamu tuh tulus tapi apa kamu tuh cuma pura-pura kan kamu tuh membongin aku dan memperalat aku untuk masalah lain itu yang namanya salah paham Ratna 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 aku juga terus mencintai kamu kamu tahu apa itu itu tahu Mama Nia si infan itu udah dari dulu naksis sama Ratna berarti si Ratna itu mencapakan infan lagu bener anak si Diana itu kenapa kau tidak memberitahu kalau Andri anakku buat apa enggak ada gunanya kan bicarain masa lalu betul papanya Andri adalah Hilman papanya Ratna coba jawab kenapa mama nggak ngomong dari dulu sama Andri mah dan kenapa mama selalu menyembidikan hal ini sama Andre enggak pak pokoknya Andri nggak mau berpisah dari Ratna karena ini bukan salah Andre dan ini juga bukan salah Ratna tapi ini semua salah mama saya maafin mama saya maafin mama enggak pak pokoknya Andri tidak mau minta tolong sama gua karena dia nggak punya keberanian untuk menyampaikan langsung ya itu semua nggak mungkin Ratna apa bener kalau Andri itu anak dari papa aku apa bener aku sama Andri itu adalah adik kakak itu semua pasti nggak bener kan Tante Tante jawab aku Tante nggak usah diam aja Tante aku mohon jawab Tante aku mohon kakak itu semua kak itu maintaining kak juga dicarakan Panggung sandiwara Semua yang ada Tiada yang abadi Di suatu masa Bisakan berubah Ada yang hidup senang Menjadi susah Ada saat sedih Ada saat gembira Penuh dengan cinta Tangis dan tertawa Di masa remaja Masa bahagia Penuh dengan canda Dan bersuka ria Akhirnya lupa Waktu yang berharga Hanya terbuang Dengan sia-sia Akhir masa tua Hidup yang sengsara Lemah tak berdaya Bagai tak berharga Dunia bagaikan Panggung sandiwara Semua yang ada Tiada yang abadi Di suatu masa Di suatu masa Bisakan berubah Ada yang hidup senang Menjadi susah Ada saat sedih Ada saat gembira Penuh dengan cinta Tangis dan tertawa Penuh dengan cinta Tangis dan tertawa Sayang Kamu kan bilangnya Cuma mau jalan-jalan aja Ke Indonesia Kenapa sekarang Kamu tiba-tiba mutusin Mau tinggal disini Mau kuliah disini Kalau soal kualitas pendidikan Mama yakin Singapura jauh lebih bagus Sayang Kenapa sih Kamu mau kuliah di Indonesia Mah Reputasi kampus ini Kan gak kalah baik Dengan Singapura Mama sendiri kan Alemuni kampus itu Iya Tapi mama lebih suka Kalau kamu kuliah di Singapura Sayang Atau kamu ke Amerika Atau ke Eropa sekalian Ya Enggak ma Aku udah mutusin Untuk kuliah disini Sayang Kamu tolong dong Dengerin omongan mama Sekali aja Andre Aduh mati gue Belan pagi Belan pagi Aduh ngapain gue pake Ketik jalan tadi Aduh 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 maaf pak terlambat terlambat lagi dia memang ratu terlambat itu panggilan terlambat ya pak oke karena kuliah belum mulai gak apa-apa tapi ingat lain kali jangan terlambat lagi ya kamu gak paham aja sih pagi-pagi kok terlambat terus kok tadi bareng patung ganteng itu ya oke saya akan bagikan hasil tes kalian minggu kemarin saya hanya ingin menyampaikan ada satu kertas jawaban yang membuat saya terpesona dan mendapat nilai A plus kok bisa dapat nilai A plus pak soal 10 emang dikerjakan 11 ya bukan begitu dia mengerjakan soal yang bukan saya ajar Andre kenapa kamu mengerjakan soal fisika ini dengan cara seperti ini saya pernah mengikuti pemusatan dalam latihan peserta olimpiade fisika di Singapura pak kami diajarkan memecahkan soal dengan imajinasi melalui berbagai cara tidak hanya lewat rumus-rumus konvensional pak ya betul imajinasi ah I see benar-benar bagus kalian semua boleh mengkopi kertas jawaban yang dikerjakan oleh Ando dan juga perlu kalian ketahui cara itu setingkat dengan cara-cara mahasiswa ke tingkat master atau S2 oke sekian dulu saudara saudara senang mengajar di kelas ini sampai ketemu minggu depan ya siap eh denger ya dia punya gue jangan ada yang ganggu kenapa aku sama gua aja hai saya jenny kenalan dong kamu sudah datang sama saya kan semung banget sih lihatin aja gua bikin lo bertakuk lutut sama gua Andre kenalin gue Irvan kebetulan teman-teman disini memberi kepercayaan sama gua untuk jadi ketua kelas disini oh iya kalau gak keberatan gua mau pinjem kertas jawaban itu mungkin teman-teman yang lain juga mau butuhkan ntar gua balikin ambil aja gak bersahabat banget sih itu orang sini eh mau dibawa kemana Ratna Andre Andre kalau kamu gak suka teman-teman fotokopi semua jawaban kamu ambil aja nih saya cuma bilang ambil aja kalau mau saya udah gak butuh kertas itu lagi tapi saya gak suka cara kamu kayak gini saya gak ngerti cara yang enak bagi kalian itu gimana ya jadi kalau saya salah maaf mungkin cara orang Singapura memang begitu Singapura? iya dari kecil dia tinggal di Singapura dia tinggal di Indonesia saat pulih disini udah yuk hai Andre hey nyari apaan loh cari bahan buat tugas oh lu ngapain ini gua lagi bikin tugas juga nih yuk duluan ya yuk dan 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cari ilmu, jelas. Tapi, apa bedanya kampus di sana dengan di sini? Pak, saya ini kan warga negara Indonesia. Meskipun saya lahir di Singapura, wajar dong kalau saya ingin kuliah di sini. Di sini kamu tinggal sendiri? Sendiri? Mama saya sekali-sekali aja datang. Makin nggak jelas sama-sama. Saya datang ke sini karena imajinasi. Imajinasi. Seperti soal fisika. Saya ke sini ingin mencari orang. Orang yang saya tidak kenal. Pak! Hei, Van. Itu Irvan anak saya satu-satunya. Ada apa? Irvan mau belajar kelompok di rumah temen. Papa pulang duluan ya. Eh, tunggu dulu, tunggu dulu. Kamu telpon mama dulu ya. Iya. Nanti Irvan telpon. Dapah. Hati-hati ya. Andri? Andri itu kelihatannya seperti orang aneh ya. Aneh gimana? Iya, aneh. Kesannya orang itu misterius. Ah, mungkin karena dia besar di Singapura, jadi aneh kayak gitu. Mungkin karena dia kuliah di sana. Lagian kalau kita kuliah di sana, pasti orang-orang di sana juga nganggap kita beda. Oh iya? Bisa juga ya. Kenapa ya? Gue kalau misalnya menitik kayak gini, suka pusing. Nah, itu karena keseimbangan lu lemah. Jadi orang kayak lu gak bisa jadi pramugari. Karena kalau lu jalan di atas pesawat, lu akan pusing. Lagian, siapa yang mau jadi pramugari? Ngapain gue masuk sini kalau mau jadi pramugari? Kali lu mau jadi pramugari. Lima. Enam. Tujuh. Lepas. Kalau mau jatuh, lu pegangan. Lepasin. Ngapain pegang-pegang gue sih? Gue gak mau dipegang selain sama cowok gue. Emangnya, cara yang dilakukan Andrea itu hebat ya? Ya jelas hebat. Itu cara-cara tingkat master atau S2. Tapi, Irfan sama teman-teman malah gak ngerti, Pak. Itu hebatnya Irfan. Kalian berduanya lagi ngomongin apa sih? Serius amat. Nah, Ma. Kami ini lagi ngomongin soal masakan Mama. Enak banget. Habis, kami sendiri yang bisa bikin. Ya kan, Pak? Ya. Gomba, kamu gomba. Ya, Mas, serius? He, kalau Ratna gimana di kelas? Pinter gak? Ratna sih gak terlalu pinter. Tapi, dia gak akan ketinggalan. Karena dia rajin dan tekun, Pak. Ratna? Ratna siapa? Oh, anaknya si Diana itu ya? Emangnya dia kuliah di tempatnya Irfan juga? Bukan cuma kuliah, tapi Irfan sudah lama naksir sama Ratna. Naksir? Papa sudah tahu, ah. Enggak aku aja. Kenapa juga mesti naksir sama Ratna? Kayaknya gak ada cewek lain aja. Yang lain aja, yang lain. Ya, Pak, ya? Anak muda, biasa. Memang, cinta itu susah ditebak. Ingat, teori fisika. Iya, iya, Pak. Katanya Mama mau saw di Hong Kong, ya? Kapan berangkat? Besok pagi. Gimana? Kamu betah kuliah di sini? Sebetulnya lebih enak di Singapur, Simang. Tapi gak apa-apa kok Andri senang? Karena kampus itu bekas Papa dan Mama dulu. Papamu? Siapa? Mama kok malah nanya sih? Dulu Mama sang Papa kuliah di kampus itu, kan? Siapa bilang? Kamu tuh gak punya Papa. Papa kamu udah mati. Eh, Andre! Andre tunggu! Eh, aduh buah! Andre tunggu! Kampus kita kan di sana. Ngapain kita harus lewat gerbang sana. Jauh kali. Mendingan kita loncat aja. Emang kamu bisa loncat? Yaudah, loncat sini aja. Eh, Andre tunggu! Andre, bantuin! Andre, bantuin dong! Nah, begitu deh pokoknya. Eh, Jane! Katanya gak mau dipegang sama yang bukan pacarnya. Takut! Sejak kapan si Ratna dekat dengan patung es Singapur itu? Gampang, bukan? Wah, kalau si Irfan tahu bisa nangis, Tia. Bisa nangis? Kenapa? Si Irfan kan sama si Ratna sudah kenal sejak kecil. Dan si Irfan sudah naksir lama sama si Ratna. Kalau naksir kenapa gak pacaran aja? Nah, itu dia. Mungkin si Irfan gak berani. Maka dari itu, si Irfan terpukul banget sama si Ratna. Kalau tahu mereka pacaran. Yaudah deh. Yaudah. Ada yang capek, sini dong, langsung di sini-sini. Ayo. Ayo di sini aja deh. Bisa gak naik? Hai, Irfan. Lagi ngapain? Enggak. Dengar-dengar lo udah lama ya naksir Ratna. Kok lo biarin aja sih dia direbut Andre? Irfan, Irfan. Tagi dong. Nanti lo gigit jari lo. Hei. Lo denger baik-baik ya. Gue mau gigit jari kayak gigit apa. Bukan urusan lo. Kau NAF добав samo. Yay! Woo! 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 Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. Andrei. Sampai jumpa. Sampai.